Ritus Pembasuhan Kaki dalam Liturgi Kamis Putih Ritus Pembasuhan Kaki dalam Liturgi Kamis Putih menandakan apa yang dilakukan Kristus kepada para muridnya dan mengungkapkan pemberian dirinya yang ditandai dengan sikap pelayanan. Kaki manusia menginjak debu tanah dan adalah bagian yang kotor dalam tubuh manusia. Dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki adalah hal yang hina, dan biasanya dilakukan oleh bawahan terhadap atasan. Namun yang istimewa di sini, pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus yang adalah guru kepada murid-muridnya. Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Langkah Yesus yang membasuh kaki muridnya adalah tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaharuan, kerendahan hati, dan keinginan untuk menjadi hamba, yang mau melayani. Termasuk orang yang hina sekalipun. Penyerahan diri yang dimaksudkan adalah, penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk menebus dosa, membersihkan, orang lain. Injil Yohanes menunjukkan dengan jelas, mandat yang diberikan Kristus kepada para muridnya. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Yohanes 13 ayat 14. Mandat tersebut merupakan suatu perintah, untuk saling mengasihi. Tidak hanya karena hal itu diteladankan oleh Kristus, namun pula karena hal itu merupakan penanda akan murid-murid Kristus. Yohanes 13 ayat 34-35. Sebab memang dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang dengannya memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia.